Intro Mari kita berdoa Bapak di sorga dikuduskanlah kiranya namamu Saat ini kami akan mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firmanmu Hadirlah melalui kuasa roh kudusmu Bunuh hati kami dengan sukacita Agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami renungkan Dalam nama Yesus Amen Renungan kita berjudul Memusatkan pikiran pada doa Ayat inti kisah para rasul pasal 6 ayat yang keempat Dan supaya kamu sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman Berdoa Iya Berdoa seperti yang belum pernah engkau lakukan sebelumnya Agar engkau tidak tertipu oleh setan Agar engkau tidak menyerah pada sikap lalai Ceroboh dan sia-sia Serta melakukan tugas-tugas keagamaan untuk menenangkan hati nuranimu Tidaklah pantas bagi orang Kristen disaman manapun Untuk menjadi pecinta kepelisiran Tetapi terlebih lagi sekarang ketika sejarah bumi ini begitu dekat untuk ditutup Pastikan dasar dan harapan hidup kekal Anda tidak bisa diletakkan begitu saja Kesejahteraan jiwamu dan kebahagiaan kekal bergantung pada kepastian fondasimu Dibangun di atas Kristus Sementara yang lain mencari kenikmatan duniawi Carilah jaminan yang pasti akan kasih Tuhan Dengan seruan yang sungguh-sungguh Siapakah yang akan menunjukkan kepada saya Bagaimana membuat panggilan dan pilihan saya pasti Kegelapan yang berasal dari si jahat Akan menudumi orang-orang yang lalai berdoa Bisikan penggodaan musuh itu akan membujuk mereka berbuat dosa Dan semuanya ini karena mereka tidak menggunakan kesempatan yang telah diberikan Allah kepada mereka Dalam doa yang telah ditentukan ilahi itu Mengapa putra dan putri Allah merasa enggan berdoa Sedangkan doa itu adalah kunci iman untuk membuka perbenaran sorga Dimana terdapat segala harta Allah yang maha kuasa itu Tanpa doa yang tekun dan waspada Kita berada di dalam bahaya Semakin kurang berhati-hati dan menyimpang dari jalan kebenaran Setan selalu berusaha terus menghalang-halangi jalan menuju tahta kemurahan itu Supaya kita tidak dapat bermohon dengan sungguh-sungguh dalam iman Memperoleh anugerah dan kuasa melawan pencobaan Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita hari ini Mari kita berdoa Bapak di sorga kami datang dengan penuh syukur untuk segala berkat yang engkau anugerahkan bagi kami Saat ini kaya boleh merenungkan firmanmu Kiranya engkau akan terus memberkati kami Kiranya kami akan mampu untuk mengusatkan perhatian kami Hanya kepada perkara-perkara sorga Apapun yang akan kami lakukan hari ini Kaya percaya semuanya akan menyenangkan hati Tuhan Dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Berkati umat-umat Tuhan dalam semua rencana mereka Berkati dalam semua aktivitas Berkati dalam semua penyembahan Siapa saja yang dilakukan berhasil Bapak Hanyalah engkau yang kami andalkan Kami serahkan kehidupan kami Dan semua rencana kami hari ini hanya ke dalam tanganmu Kasihkan runiamu damai sejahtera menuntun kami Kedalam segala kebenaran Dalam nama Yesus Amen